berikut ini arti dari status whatsapp dibisukan jadi jika kita membisukan status teman kita apa yang akan terjadi jadi ini saya perhatikan di iphone, di android juga sama jadi ketika kita tidak suka dengan status teman kita jadi opsinya itu dibisukan jadi setelah dibisukan dia akan tersembunyi atau berada di paling bawah seperti ini tekan lama, pilih bisukan nah bisa kalian lihat bisukan pembaruan status handry, pembaruan status dari handry tidak akan ditampilkan di bagian atas daftar situs status lagi pilih bisukan, nah bisa kalian lihat jadi ini ada juga digunakan beberapa orang kalau mereka itu tidak ingin ketahuan terlalu stalking ataupun update biasanya kan kalau ada teman bikin status dia akan muncul paling atas nah ketika kalian melihat ada teman muncul paling atas kalian langsung melihatnya nah ketahuan kita selalu menunggu status mereka makanya salah satu opsi itu dengan membisukan jadi dengan membisukan kalau kita ingin melihat kita cek di bagian pembaruan yang dibisukan nah dia tetap akan ada di bawah ini dan bisa kita lihat kapan saja seperti ini kemudian tidak ada efek apa-apa ketika kita membisukan status teman karena kita cuma tidak ingin statusnya tampil di urutan paling atas jadi ketika mereka bikin status lagi tetap berada di bagian pembaruan yang dibisukan ini dan kalau kalian berubah pikiran bisa kalian batalkan dengan cara tekan lama dan kalian pilih bunyikan dan dia akan tetap berada di atas pilih bunyikan nah setelah itu dia akan kembali di atas tapi kalau dia sudah lewat dari 24 jam dia akan hilang jadi kalian tunggu saja temannya itu bikin status lagi dan tampilkan ke atas jadi itu sebenarnya sebuah privasi saja kalau kita memang tidak suka dengan orang tersebut dan tidak ingin selalu update status mereka atau mereka sering bikin status mending dibisukan saja daripada tampil di atas jadi tidak ada efek apa-apa bagi teman dan bagi kita sendiri itu saja informasinya semoga bermanfaat